Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Ketua RW, RT, Kelurahan Sepeda yang kami hormati para pengurus PKK Kelurahan Sepeda para kader, Ketua Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW yang saya simpati suji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatnya kita dapat hadir dalam acara sosialisasi duitin yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021 hadirin sekalian sebelum acara kita mulai malilah kita membaca abad semalam Bismillahirrahmanirrahim sebelum acara kita mulai marilah kita saya bacakan susunan acara sebelumnya yaitu pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya kedua membaca doa ketiga sambutan lurah di pedag keempat sambutan dari tim penggerak PKK Kota yang kelima sosialisasi duitin dari tim duitin yang keenam tanya jawab terakhir penutup untuk acara selanjutnya yaitu penelitian lagu Indonesia Raya yang menemukan secara hidup silahkan Mas Angga silahkan Mas Angga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa dipimpin oleh Ibu Rosani kepada beliau kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membacakan doa untuk pelangsungan sosialisasi duitin pada hari ini mudah-mudahan apa apa yang kita yang disampaikan oleh penara sumber kita dapat ambil mari kita baca kita dapatkan kita dapatkan Al-Fatiha. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. 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 Izin, Pak. Dianmute, Pak. Mati. Al-Fatiha. Izin, Pak. Ke-unmute. Halo? Ya. Ya. Mohon maaf, memang saya masih ada di SD0. Satu, dua, ini dalam rangka vaksinasi yang ada di Keluransi Pedag. Sekaligus juga saya informasikan kepada Pak RT, Pak RW, atau kadang PKK yang mengikuti Zoom Meeting pada pagi hari ini bahwa program pagi ini ada kegiatan meeting, yang kedua ada kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di SD01 dan 02. Untuk vaksinasi ini memang diutamakan bagi masyarakat yang lansia, yang usianya di atas 60 tahun. Alhamdulillah pelaksanaan pada pagi hari ini berjalan lancar bersuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian pada Pak RT, Pak RW, setakadar-kadar PKK untuk menginformasikan kepada warganya yang memang nanti belum dipaksin. Ini akan berlanjut sampai dengan akhir bulan Maret. Jadi masih banyak waktu, tolong diinformasikan. Kemudian kenapa harus yang 60 tahun duluan, bukan berarti yang 60 tahun itu kategorinya. Karena mereka adalah yang paling rentan terhadap COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu yang mengikuti program Zoom Meeting ini. Ini adalah kaitannya masalah daru ulang sampah yang dengan adanya program ini kita berharap program pengurangan sampah yang akan dibuang ke Pentergebang itu bisa dikurangi dari tingkat rumah tangga. Bisa kita pilih jenis botol, mungkin nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim dari tingkat kota. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan, sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti rapat ini. Dan saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya, karena memang masih banyak kegiatan yang harus saya ikuti. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Orang atas sambutannya. Di atas, di atas. Sambutan setua tim penggerak PKK Kota atau yang mewakili, kami persilakan. Hadirkah? Ketua penggerak tim PKK Kota? Kita langsung saja ya Pak. Yaitu sosialisasi tim Duitin oleh tim Duitin kepada Pak Agia, kami persilakan. Pak Agia, silakan Pak. Pak Agia, silakan Pak. Lagi. Ya, siap. Tadi ke-mute lagi, ke-mute lagi, Tante. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Waduh, Pak Lukanya lagi sibuk ya. Lagi mendampingi para lansia di vaksin. Tante Herlina sudah bergabung ya. Tante Herlina dari TPP Kota. Lalu ada Om saya mana nih? Om Kusnadi. Pak Kusnadi dari... Mana? Hadir-hadir, Mas Agi. Om Kusnadi. Nah, Om Kusnadi ini dari Dinas LH. Dinas lingkungan hidup. Eh, Jakarta Selatan, mohon maaf. Oke, kita mulai ya. Tadi link-nya kita udah nungguin setengah jam di link yang satu lagi. Ternyata si Pedak bikin link sendiri. Oke. Sudah 45 menit-menit. Sudah berapa nih 46 menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Pak Hasim. Oke, jadi gini. Duitin daur ulang itu ini. Bapak dan Ibu kalau mau ada pertanyaan, langsung aja ada pertanyaan. Langsung bertanya, langsung insya Allah akan lagi jawab ya. Jadi gini. Duitin hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian, tidak ingin mengecilkan arti bank sampah. Karena lagi yang yakin di Cipedak sudah ada bank sampah. Dan tidak mengecilkan arti kegiatan orang Bapak yang dilakukan melalui yayasan sodakoh minyak dilantah. Jadi, teruskan langkah kita untuk mengembangkan bank sampah. Dan teruskan langkah Bapak dan Ibu untuk terus bersedekah minyak dilantah. Seperti itu. Agi selalu mengingatkan diri Agi dan tim Duitin. Jadi tidak saling head-to-head berkompetisi secara tidak sehat. Scoopnya kita naikin lagi ke atas. Bank sampah Duitin berkolaborasi untuk mengurangi sampah. Waduh Pak, Mamat Madris ngantuk banget nih. Jadi, habis ronda Pak. Sehat-sehat Pak. Jadi, mencegat. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Hati-hati Pak, nguap. Nanti virus sudah masuk. Jadi gini. Tujuan kita sama, bank sampah maupun Duitin, itu mencegat sampah yang akan berangkat ke Bantar Gebang. Itu tujuannya. Jadi, tidak ada head-to-head antara Duitin sama bank sampah. Bank sampah jalanin terus, gerakan terus, kuat-kuatnya. Duitin juga akan hadir sebagai alternatif. Kenapa Duitin? Begini Bapak-Bapak. Kapan sih dunia sampah masuk ke rana digital? Bentar nih masih ada. Terbuka mikrofonnya. Jadi, begini. Bapak dan Ibu sekalian sudah merasakan yang namanya Ojek Online. Di handphone Bapak dan Ibu bahkan sudah mungkin sudah terinstall dua aplikasi yang hijau dua-duanya tuh, Grab sama Gojek. Dulu Bapak dan Ibu mau pergi kemana-mana, Bapak Sujiman atau Bapak Mamat mau pergi kemana gitu, itu mesti jalan dulu ke pangkalan Ojek, tawar-tawaran, baru berangkat. Sekarang sudah enggak. Sekarang Bapak tinggal sentuh-sentuh handphone, harganya sudah ada, Bapak masih bisa pada dandan, Ibu masih pada bisa bersiap-siap, sentuh, Gojeknya datang atau Grabnya datang, roda dua maupun roda empat, Bapak langsung berangkat. Itu ranah yang kita bergeser secara mau enggak mau. Sekarang Agi di Petukangan Selatan, Alhamdulillah melihat Bapak dan Ibu, ketemu Bapak dan Ibu melalui virtual meeting dengan Zoom di Cipedak. Inilah era teknologi. Inilah Indonesia 4.0. Yang mau enggak mau kita rasakan. Anak-anak Bapak, cucu-cucu Bapak, adik-adik, kakak-kakak, sekolah, kuliah, enggak masuk ke ranah digital. Mau enggak mau. Terpaksa kita memasuki ranah itu. Dipaksa kita masuk ke ranah itu. Akhirnya jalan. Inilah yang disebut kalau orang-orang dulu bilang, new normal kita. Seperti itu ya. Jadi, nah kapan nih sampah masuk ke ranah digital? Sampah bisa dijemput lewat handphone. Duitin hadir di sini. Seperti itu. Memudahkan segalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jam 9, jam 10 malam, mau makan martabak, mau makan sate padang, mau makan sesuatu, selama tokonya masih buka, ibu sentuh aplikasi, martabaknya datang ke depan rumah kita. Kita tinggal bayar. Inilah ranah digital. Dan banyak lagi. Lalu kapan nih sampah? Sampah datang ke handphone bapak dengan yang namanya aplikasi duitin. Daur ulang itu ini. Sama persis seperti order ojek online, bapak tentukan sampah bapak, bapak tentukan lokasi bapak, bapak tentukan waktunya, picker akan hadir ke rumah bapak. Picker akan hadir ke rumah ibu. Kita nyebutnya picker. Jadi dulu kita sebut namanya opang, ojek pangkalan. Sekarang shifting namanya ojol. Tapi pengemudi-pengemudi itu disebutnya driver. Pemulung konvensional yang tadinya kelilingan, sekarang kita ajak untuk menjadi pemulung online. Pemulung online itu kita sebut picker. Agi adalah pemulung. Agi memulung sejak tahun 2019. Masih banyak pemulung-pemulung yang lebih senior dari Agi. Tapi Agi melakukan pola pikir. Gimana nih men-shifting yang konvensional menjadi online, menjadi digital? Duitin kita buat. Jadi Duitin hadir itu sejak Juli tanggal 11 2020. Alhamdulillah Duitin berkolaborasi dengan TPP KK Jakarta Selatan, didukung oleh Sudin LH. Kita menggerakkan ke 65 kelurahan 10 kecamatan. Dan hari ini ke kelurahan 53. Kalau tidak benar, Ungkus Nadi ya. Ke Cipedak itu 53. Betul, betul. Oh 53, betul. Jadi Cipedak ini 53. Nah, program ini sudah jalan sejak 28 Desember 2020. Kebetulan, karena memang sosialisasinya diatur. Sehingga Agi baru bertemu Bapak dan Ibu hari ini, tanggal 4 Maret. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Yuk, kita kumpulkan sampah kita. Kita pilah sampah kita. Kita bawa ke bank sampah. Iya, nggak apa-apa. Kita mau order dari rumah, nanti Duitin picker datang. Iya, nggak apa-apa juga. Polanya kita naikkan. Polanya kita naikkan bahwa kita sama-sama mencegat sampah yang akan berangkat ke bantar-gebang. Mau melalui bank sampah, silakan. Mau menggunai aplikasi Duitin, silakan. Itu dasarnya. Walaupun di dalam lingkup kita ada undang-undang nomor 18, di bawahnya ada Jakserana, kebijakan strategi nasional, ada Jakserana, ada Pergup-Pergup, ada Pergup-Pergup. Yang terbaru, Pergup DKI itu adalah Pergup nomor 77 tahun 2020. Seperti itu ya Bapak-Bapak. Nah, Bapak tinggal download aplikasinya. Namanya Duitin. Tinggal cari di Google, di Play Store, ataupun di App Store. Selesai, lengkapi, Bapak sudah bisa melihat aplikasi Duitin. Ada 6 kriteria di dalam aplikasi Duitin. Yaitu kriteria plastik, kriteria karton, kriteria botol beling, kriteria minyak jelantah, kriteria multilayer, kriteria kaleng aluminium. Multilayer seperti ini ya Bapak-Ibu. Bekas susu, tretapek biasanya. Lalu yang kalau yang kaleng aluminium itu kaleng minuman pokari yang bisa kita remekin itu aluminium. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Silahkan. Ayo, Bapak-Ibu silahkan yang mau bertanya. Langsung saja. Bapak Sujiman ada pertanyaan, Bapak Mamat ada pertanyaan, atau Bapak Rohim? Iya, Pak. Ayo, yang mau nanya, silahkan. Ibu-ibunya, Ibu Marti, Ibu Maimuna, Ibu Maria. Halo. Iya, silahkan Pak Purwanto ya. Muswanto. Monggo Om, Muswanto. Iya. Mau nanya tadi, kan di pilih-pilih itu sahabatnya ya? Iya, Om. Nah, kemudian cara ngitungnya nanti gimana itu? Cara ngitungnya apa nih, Om? Kan di bawah itu, nanti kan diduitin ya. Jadi duit itu gimana maksudnya ya? Nah, cara ngitungnya angka itu nanti gimana? Ngitung beratnya atau apanya nih, Om? Berat sama uangnya. Oh, oke. Jadi gini. Jadi gini, Om. Muswanto. Tadi kan ada enam kriteria. Tadi kan ada enam kriteria, Om. Kuswanto. Karton, botol beling, minyak jelantah, multilayer, sama aluminium. Masing-masing tiga kilo, masing-masing tiga kilo, itu berapa sudah bisa? Ilang, suaranya nggak ada. ke teman-teman yang megang host dari kelurahan, mohon dibantu untuk mengontrol audionya, teman-teman. Jadi gini, Pak Kus. Jadi misalnya gini, ini plastik nih. Ini sudah tiga kilo. Itu Bapak sudah bisa kontrol. Kondisi plastiknya begini aja, Pak. Nggak usah di, nggak usah di, tepatkan tebelnya, nggak usah dicopotin tutupnya. Kondisi begini, cukup Bapak getekkan aja. Dalam kondisi satu grup plastik. Plastik itu, botol plastik, gelas plastik, plastik, plastik bekas kayak gini-gininya nih, plastik, mainan anak plastik, botol bekas agun, botol bekas agun, botol bekas agun, itu plastik. Coba ya, mainan anak plastik, tapi tidak termasuk. Ini plastik juga nih, masuk. Tidak termasuk, kresek, mica, bubble wrap, shashat seperti ini, kopi-kopi ini belum termasuk. Kagi menyebutnya belum ya, karena kita duitin, itu bertugas, berfungsi, bukan memindahkan sampah-sampah dari rumah Bapak dan Ibu ke base camp duitin atau ke base campnya para picker. Tidak. Kami harus memastikan, apa dari ke-6 jenis ini, itu semuanya bisa terdaur ulang. Inilah duitin. Duitin ditanya oleh para penggunanya. Sekarang ini user duitin sudah hampir 90 ribu user, pendownloadnya penggunanya. Itu mereka sudah bertanya. Mas Agi, ini kardus yang Mas Agi kumpulkan, ini jadi apa lagi? Diapain lagi sih? minyak jelantah yang Mas Agi kumpulkan, itu diapain lagi sih? Jangan-jangan minyak jelantah Mas Agi Mas Agi kasih jeruk nipis, Mas Agi kasih jeruk bersih lagi, dijual lagi tuh ke mana? Ke tukang gorengan. Duitin sudah ditanya oleh user-user kami seperti itu. Oleh sebab itu, sebelum datang ke Cipendak, sebenarnya kami baru empat. Plastik, karton, botol beli, minyak jelantah. Tapi sekarang kita kembangin lagi, dua lagi. Karena kami sudah punya kontrak kerja kepada perusahaan-perusahaan yang bisa menerima kotak multilayer dan aluminium. Kami tidak cuma, oh ini ada sampah, kita angkut, terus kita pindahin. Akhirnya itu cuma mindah-mindahin sampah, ujung-ujungnya buang lagi ke bantar-kebang. Nah kita tidak seperti itu. Makanya kita baru enam. Besi belum, tembaga belum. Mas Agi, sampah bekas casan handphone, handphonenya, TV, kulkas, bisa terima enggak? Belum. Karena kami belum mengetahui barang-barang itu di daur ulangnya kemana. Kalau kami sudah mengetahui, kami pasti buka. Salah satu contohnya lagi, Mas Agi, kok enggak terima oli bekas sih? Belum jawabannya. Karena saat ini, Agi, kira-kira dua malam yang lalu, itu sudah berbicara dengan penghasil pemilik produksi oli terbesar di dunia. Mereka sudah mengarahkan Agi untuk terima oli bekas, nanti dia akan menuntun Agi, menuntun duitin untuk ketemu dengan pabrikan besar yang sampai punya kilang, itu untuk di daur ulang olinya. Tapi, untuk hal-hal yang lebih baik. Bukan di daur ulang, terus dimasukin lagi ke botol, terus dijual lagi ke pasaran. Bukan, bukan itu. Jadi, ada pabrik besar yang memang terlegitimasi. Jadi, kita terus mencari siapa-siapa yang bisa mendaur ulang dan benar-benar terlegitimasi resmi. Kalau itu sudah terbuka, kami akan tambah lagi. Misalnya, Mas Agi, kapan nih popok bekas bisa diterima? Nanti. Kita lagi dalam proses pembicaraan nih. Begitu mereka bisa menerima popok bekas, kita akan buka. Seperti itu. Jadi, terus kita akan menambahkan semua sampah daur ulang. Untuk saat ini, memang hanya enam. Masing-masing tiga kilo, bapak-bapak sudah bisa mengorder penjemputan. Dari plastik, karton, botol beling, minyak jelanta, multilayer, dan kaleng aluminium. Kalau karton, itu masuknya kertas. Kertas biasa, kalau ibu-ibu mungkin penggerak, bapak-bapak penggerak bank sampah, sebutannya putihan atau SWL. Seperti itu, kardus, buku, buku bacaan, buku tulis. Buku tulis. Masukkan ke karton. Apalagi itu. Majalah, poran, itu masuknya ke karton. Jadi, kalau botol beling, beling yang berbentuk botol. Terus, minyak jelanta, ya minyak jelanta. Tapi minyak jelanta nggak usah disaring, Bu. apa adanya aja, masukin ke plastik yang satu setengah liter, bapak punya dua kayak gini, udah bisa ngorder. Ibu-ibu udah punya dua seperti ini, udah bisa ngorder. Lalu yang ini, yang kotak multilayer, tolong bapak buka, masukin air, bersih, kocok-kocok, buang susunya, kempesin, pasang lagi tutupnya, biar hemat tempat. Kalau kaleng aluminium, bapak gepengin, bapak injek, juga nggak apa-apa. Kita terima kondisinya seperti itu. Plastik, nggak usah dibersihin ya. Labelnya masih ada, tutupnya masih nempel, yang penting digepengin, karena buat menghemat tempat, nggak apa-apa. Gelas, plastik, masih ada tutupnya, tidak apa-apa. Nggak usah dibersihin kayak gini. Begini, masih ada tutupnya juga nggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Iya, Pak. Saya bertanya, Pak. Pak Oji. Saya dengan Ibu Sri Suhu, Pak Oji. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Oji. Assalamualaikum, Ibu Sri. Mangga. Kami dari POKJA 3, Okil 3, Tim Penggerak PKK Kelurangan Cipedak. Terima kasih telah bekerjasama dengan aplikasi Duitin. Dan kami di Kelurangan Cipedak sudah mempunyai beberapa bank sampah, di antaranya di wilayah RW 1, 2, dan di RPetra, yang selama ini sudah jalan, Pak. Dengan adanya Duitin, ini aplikasi yang lebih mempermudah barangkali, Pak. Pertanyaan saya, apakah sampah ini tetap kita berkelompok atau bisa perorangan untuk pengambilan yang per 3 kilo setiap order itu, Pak? Ya. Terus, kedua, kalau kita melalui bank sampah yang selama ini sudah di order melalui LH Kecamatan, kita diambil setiap minggu sekali. Selama ini, karena memang COVID, kami tidak ada pelayanan untuk pengambilan, Pak. Akan lebih mudah dengan adanya Duitin. Bagaimana, Pak? Langkahnya, kalau kita beralih untuk ke aplikasi Duitin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agi akan menjawab, membantu jawab Ibu Sri, Tante Sri Suhut. Tante Sri Suhut, ya? Ya. Agi mau memberikan kesempatan ke Pak Kusnadi dari Sudin LH. Sebelum lagi menjawab Tante Sri, ya? Kita dengarkan dulu ke Om Kusnadi, ya? Silakan, Om. Siap, siap. Baik. Makasih, Mas Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Lurah Cipedak. Yang kami hormati, Tim Penggerak PKK Tingkat Kelurahan Cipedak. Yang kami hormati, Ibu-Ibu, Kadir Dasawisma. Yang terhormat, Para Pengurus atau Ketua RW, Sekelurahan Cipedak. Yang kami hormati, Ketua RT, Sekelurahan Cipedak. Dan yang kami hormati, Tim Penggerak PKK Tingkat Kota, atau yang mewakili, yang kami hormati, Wabilusus Mas Agi Narasumber dari Duitin, yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan memberikan sosialisasi terkait dengan program Duitin. Dan Bapak, Ibu, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pada hari ini, kegiatan sosialisasi aplikasi Duitin terjadwal di Kelurahan Cipedak, masuk yang ke-53 Kelurahan, dan sudah 9 kecamatan. Terakhir nanti 10 kecamatan di Kecamatan Siabudi, atau terakhir di tanggal 12. Kami dari Sudin Lingkuangan Hidup perlu menyampaikan bahwa program Duitin adalah suatu gerakan untuk memilah, mengumpulkan, serta mengolah sampah melalui proses daur ulang di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Nah, di dalam Perda 3 tahun 2013, pasal 12, ayat 1, yang mana di setiap rumah tangga paling sedikit wajib memilah sampah rumah tangganya sebelum diangkut atau dibuang ke TPS atau TPS 3R. Nah, dan perlu kami sampaikan bahwa sampah di DKI ini sudah mencapai 7.000 sampai 8.000 ton per hari yang dibuang ke Bantar Gebang. Kemudian untuk Jakarta Selatan sendiri, sampahnya sudah 1.500 ton per hari yang dibuang ke Bantar Gebang. Nah, sementara sisa umur Bantar Gebang itu tinggal 2 sampai 3 tahun. Nah, bagaimana kalau nanti sudah mencapai 2 sampai 3 tahun, kemana sampah kita harus dibuang? Nah, maka kami dari Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan menyambut baik atau men-spot dengan adanya program duitin. Program duitin yang nanti silakan Bapak Ibu tanyakan yang sejelas-jelasnya terkait dengan program duitin. Nah, kami sekali lagi dari Sudin Lingkungan Hidup berharap dengan adanya program duitin kemudian di beberapa kelurahan atau di tiket RW itu sudah adanya bank sampah. Nah, kami berharap program duitin dengan bank sampah ini tetap berkolaborasi. Tidak saling menjatuhkan, artinya saling bersinerji. Bank sampahnya berjalan, program duitinnya berjalan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin saja di bank sampah dengan situasi pandemi ini kita unggan untuk mengetor ke bank sampah tapi cukup di rumah mengorder ke duitin nanti dijemput atau hadir dari pikernya duitin. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk itu kami dari Sudin Lingkungan Hidup mengucapkan terima kasih kepada tim penggerak TKK, Kelurahan Sipedak, Ketua RW, Ketua RT, mari tingkatkan. Semua tetap berjalan baik bank sampah maupun program duitin. Mungkin itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya mewakili pimpinan sebagai pemerintah atau SKPD menseput baik dengan adanya program duitin ini. Saya akhiri, mungkin barangkali itu saja. Mohon maaf. Makasih. Bilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu Tante Sri. Jadi, karena kita sudah mendengar sama-sama dari Om Kusnadi bahwa ayo, karena pandemi seperti sekarang sampah tetap menggulung, tetap tetap produksi, karena warga Jakarta itu bukan warga Jakarta, ya mungkin warga Jakarta itu satu hari itu 700-800 gram Tante. Ibu Bapak. Jadi, kalau memang saat ini bank sampahnya sedang kalau tadi malam lagi kebetulan diundang diajak masuk ke WhatsApp grupnya para dasar Wisma di Jagakarsa, jadi mereka sendiri bilang bahwa memang ini vakum nih Mas Agi, tapi selama vakum kan sampah masih tetap jalan, gimana caranya? Gak apa-apa, ayo. Toh, sama aja. Kita mau saat ini yang masih bisa jalan pikir-pikirnya duitin. Yaudah, gak apa-apa. Toh, kita cuma mikirnya kita menjemput, kita bayarkan dengan koin dan poin, sampahnya tidak berangkat ke bantar-gebang. Itu sih, Bu. Jadi, gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Kalau nanti pandemi sudah usai, Insya Allah sudah usai, kita sudah dapat vaksin 1-2, lalu kita sudah bisa, apa namanya, sudah kembali normal lagi, bank sampahnya mau digerakin lagi, gak apa-apa juga, Bu. Untuk saat ini mungkin kita yang lagi jalan, gak apa-apa. Seperti itu. Begitu, Ibu Sri Suhut. Jadi, silakan kalau saat ini memang sampahnya bisa ditransaksikan ke duitin. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, tadi Ibu bilang, Mas Agi ini mau berkelompok kata individual. Kayak gitu ya. Nah, sebaiknya memang individual. Kenapa? Karena ada insentif yang kami memberikan setiap rumah tangga. Insentif. Karena ini ada aturannya, ada di Jakseranas. Ada insentif dan disentif. Jadi, apa yang kami datang ke rumah, kami membayarkannya dalam bentuk yaitu reward-reward. Ada poin dan koin. Tapi, karena ini sudah berkelompok, atau memang mau dibentuk sebuah kelompok, salah satunya di Agi Lupa atau Mbak Fitri di mana gitu ya. Mereka berkelompok. Darsadar Sobisma itu berkelompok. Pesannya Agi hanya satu, Bu, Bapak. Pada kelompok tersebut, tolong diinformasikan bahwa sampah ini dijual ke duitin. Straight to the point aja. Bahwa sampah kita kumpulkan, lalu dijual ke duitin. Gampangnya kayak gitu. Karena apa? Karena jangan sampai di pertengahan jalan, sudah jalan, tiba-tiba antar kelompok itu tahu, oh ternyata dijual ke duitin. Oh kalau gitu saya boleh sendirian dong. Nah, akhirnya pecah tuh. Jadi, kalau yang Agi sangat ingat banget karena ada Ibu Fitri, namanya, dia itu berkelompok, ngumpulin. Dia bilang, Mas Agi ini nanti uangnya buat operasional. Dia bilang, oh yaudah nggak apa-apa, yang mungkin dikasih tahu. Udah mereka udah pada tahu kok. Bahkan besok tanggal 11 Maret ada libur ya. Ya ada libur. itu Agi diundang ke, ada di dua RW di Jagakarsa, mereka, Agi diminta datang. Dia bilang, ya kalau Agi bisa, Agi akan datang. Dia bilang seperti itu. Jadi, mereka benar-benar sudah mau melakukan ini. Karena itu tadi, mereka sadar bahwa kalau sampah yang kita kumpulin belum bisa dibawa dari rumah karena adanya pandemi, yaudah deh kita bawa dulu ke duitin. Seperti itu Ibu. Yang penting dikabari ke warganya, yang penting dikabari ke komunitasnya, yang penting dikabari ke kelompoknya Ibu. Begitu ya Bu? Siap. Baik Pak, terima kasih Pak Adi penjelasannya. Sehat-sehat Ibu Sri. Yang lainnya, ada lagi pertanyaan? Dari mana? Silahkan. Tadi, ada 6 kriteria, 6 jenis, 1 jenisnya 3 kilo, silahkan order, nanti duitin picker datang. perolehannya nanti akan ada, diceritakan ada duitin poin dan duitin koin. Transaksinya menggunakan poin. Pak, Pak, Mas Andi, untuk mengerjelas, yang tadi tolong diulang, Sampah aja, sampahnya apa aja jenis-jenisnya. Baik. Ya. Oke, siap. Diulang ya. Satu, golongan plastik. Dua, golongan karton. Golongan karton yang kertas ya. Tiga, golongan botol beling. Beling, atau yang bekas selek juga bisa. Yang bening. Empat, minyak jelantah. Tidak usah disaring. Apa adanya. Enam, kotak multi-layer. Enam, kaleng alun. Sudah jelas ya Bu? Ibu Rosani, enam kriteria. Mas, salah satunya, atau sudah siap 3 kilo, Ibu sudah bisa order. Ordernya gampang kok, tinggal tentukan sampahnya apa, tinggal tentukan lokasinya di mana, tinggal tentukan waktunya kapan. yang sama persis ketika Ibu dan Bapak menggunakan aplikasi Ojek Online. Sudah itu saja. nanti Ibu dan Bapak menghormati oleh tim pikir. Seperti itu. Silahkan, tantang-tantang. ya para Bapak-Bapak RW, tokoh masyarakat, ketua di pengerasai kata semua, tolong, Sudah-sudah, silahkan Mbak. Belum-belum kedengeran Mbak Mariam. mikrofonnya di Anmuyut. Oke. Assalamualaikum Mas Aji. Selamat pagi. Saya Mariam. Dari RT10 RW04. Nah, kebetulan, saya ini sebagai pengurus bank sampah di RW4. RT10. Nah, yang saya mau tanyakan, kami kan, apa, untuk mensosialisasikan keluarga, itu bank sampah bekerjasama untuk bekerjasama dan duitin itu, nanti kami sosialisasikan. Nah, setelah itu, mungkin nanti ada pertanyaan dari warga, kalau seandainya per kilo itu, per tiga kilo itu, diuangkan, atau transaksinya berapa gitu. Biar kami tahu. Mohon maaf, to the point aja Mas Aji. Apa, bagus. Gak usah, lalu-lalu. Oke, jadi, harganya. Oke. Jadi gini, Bapak dan Ibu sekalian, Aji sebelum menjawab ini, tolong dicatat nih, PKKJS 0202. PKKJS 0202. Masya Allah Pak Abdul Basyid, Aji pikir, gak konsentrasi, ternyata begitu dibilang seluruh catat, langsung maju. Hebat, gile konsentrasi, ternyata beliau. PKKJS 0202. Om, tolong dicatat om. Cipedak. Makasih om. Woy, ternyata. PKKJS 0202. Woy, ternyata. Om, ku suatu juga gak mau kalah. Jadi gini, PKKJS 0202 adalah kode untuk Cipedak. Untuk kelurahan Cipedak. Caranya gimana masukinnya? Pada saat Ibu sudah, Bapak dan Ibu sudah nginstall aplikasi, ya udah nginstall, bukan kode referral. Sekali lagi bukan kode referral. Sudah selesai. Nah, Bapak dan Ibu masukkan di menu akun di kode perusahaan. Ditulis aja. Di menu akun di kode perusahaan. Di situ masukin ya nanti. PKKJS 0202. Bukan kode referral, ya. Jangan kode referral. Jadi kode referral, Wati. Tanpa Spasi, ya? Tanpa Spasi, Mbak. Lugianti. Wah, ini ternyata darah Itali. Namanya Lugianti. Bener, ya? Pakus gak percaya, Mbak Lugianti. Ini aslinya Itali, darahnya. Coba inget-inget main game Mario Bros. Namanya siapa? Temennya. Luigi. Cuman datang ke Tanah Jawa, namanya jadi Lugianti. Nanti. Panggilannya itu Luigi, sebenarnya. Bener, Mbak. Tanpa Spasi. Masukkan, Mbak. Yang dikurangin. Tertawa-tawa, Mbak. Jadi, masukkan di menu akun di kode perusahaan. Ketikan PKKJS 0202. Gak pakai Spasi, handphone akan membuat hurufnya kapital semua. Jadi gak usah bingung-bingung. Langsung ketik aja. Gak usah diatur-atur. PKKJS 0202. Ini akan kami mencatatkan sampah yang akan kami kelola dari Kelurahan Cipedak. Itu kami akan punya dashboard-nya nanti. Nanti kami juga akan melaporkan ke LH, kami juga akan melaporkan ke Wali Kota. Berapa sih sampah yang sudah dikelola sama duitin? Seperti itu. Menjawab pertanyaan Mbak Mariam, jadi gini, kita mulai dari depan lagi ya. Ada 6 kriteria. Plastik sampai kaleng-kaleng-kaleng. Salah satu sudah 3 kg. Tinggal pesan penjemputan sampah, tentukan lokasi, tentukan waktu. Sama lah kayak Gojek Online. Sama persis. Nanti pikirnya datang ke rumah Bapak dan Ibu, akan lihat tuh. sampah-sampahnya sudah benar belum? Sesuai kriteria belum? Sekalian mengedukasi, sekalian ngobrol. Bahkan kalau dari tim PKKJS semuanya dibikin video. Sudah rame lah pokoknya. Nah, difotoin deh tuh. Nah, setelah itu mereka akan timbang. Tikir duitin pasti membawa timbangan. Tadi Pak Kus sudah bertanya, gimana tuh? Dikira-kira aja 3 kg. Dikira-kira aja dulu. Dikira-kira ini udah 3 kg nih. Pak Kus pasti sudah ngerti lah kardus 4-5 tumpuk udah 3 kg-an Pak Kus ya. Ya kan? buku bacaan berapa 4 buku juga udah lebih dari 2 kg. Jadi dikira-kira aja. Karena nanti duitin picker akan menimbang lagi. Oh, ditimbang ulang ya? Kenapa Pak Kus? Ditimbang ulang berarti ya? Betul Pak Kus, ditimbang ulang. Karena apa? Karena nanti Pak Kus harus setujui lagi. Ini Pak Kus kita sudah timbang ulang, ternyata Pak Kus ngira-ngira 3 kg. Begitu ditimbang ulang, ternyata 15 kg. Iya dong? Kan kita juga harus fair. Betul dong? Atau misalnya Pak Kus bilang, wah ini saya bilang aja ini 10 kg. Ternyata begitu ditimbang ulang, ternyata Pak Kus ini ada 3 kg. jadi disitu fairness-nya kita. Kemarin Agi di BNI ada yang plastik, satu plastik om Kus, Bapak-Ibu. Tapi kita kan sudah terlatih kan, tapi ini plastik kok segini berat banget sampai 15 kg. Kita bongkar bawahnya om Kus, ternyata bawahnya ada ulekan. Serius, serius. Ini terjadi. Dan ini Agi sendiri yang melakukan. Masya Allah, itu cucu atau anak Ibu Sri Suhut? Gile. Masya Allah, itulah perjuangan Ibu. Maaf, nangis Pak cucunya Pak, maaf. Masya Allah, perjuangan Ibu dia benar-benar. Benar-benar tuh. Apa namanya, surga di bawah telapak kaki Ibu. Bapaknya nggak ada. Jadi gitu Pak. Jadi sampai diumpetin ulekannya. Nah, untungnya ulekannya sama cobetnya Pak. Jadi, ini benar-benar mau dibuang. Yaudah, jangan ditimbang Bu. Enggak tuh, saya mau buang. Alhamdulillah tuh dapet ulekan batu bagus sama cobetnya. Yaudah, saya bawa pulang. Alhamdulillah Pak Suhut kan. Jadi cuman tolong jangan seperti itu. Jadi kayak tadi ya, plastiknya tolong kering, bersih, bukan bersih. Airnya tuh nggak ada. Kasian. Karena pikirnya kan harus nimbang airnya. Kasian mereka pikir tuh nggak beli airnya. setelah timbang, nanti ada pop-up tuh. Ibu-ibu, setuju nggak hasil timbangan dari pikir? Nah, Ibu lihat lagi, oh setuju. Begitu setuju udah, duitin koin sama duitin poinnya masuk. Nah, ini baru mau jawab Ibu Mariam. Jadi gitu ya, 6 kriteria, 3 kilo, disetujui timbangannya, terjadilah transaksi poin sama koin. gini. Sebelum Agi mau menjawab ke sana, Agi masih mau cerita dulu Tante Mariam, biar seru. Tante Mariam, bapak-bapak sekalian, kalau membeli minuman ini harganya berapa sih? Berapa sih kita beli minuman seperti ini? 3 ribu. Kalau aku 3 ribu. 3 ribu, itu berapa? 5 ribuan ya? 5 ribuan ya? Siap, siap. Ini 3 ribu. 3 ribu tuh Tante Mariam sama Om Kuswanto, 3 ribu tuh airnya? Enggak. Air mah botolnya. Akhirnya mah cuman seribu. Malah mungkin cuman 500 perak Om Kuswanto. Misalnya ibu beli botolnya, Tante beli botolnya, beli labelnya, beli tutupnya. Adalah dua lagi. Tante sama Om Kuswanto, kena pajaknya. Yang terakhir, yang terakhir, ini ibu-ibu lagi nih Om Kus. Maaf, Om Kus mah gak mungkin nih. Yang terakhir, ibu-ibu bayar pajak iklannya. Tuh yang nonton sinetron segala macem. Nah, nih bayar. Bayar, Bu. Om Kus ketawa tuh. Sering kan kalau sinetron tiba-tiba ada tulisan pepsoden, apa. Itu ibu bayar dari ibu beli ini. Sekarang, pada ikut Sanmori, kalau laki-laki Sanmori nih, Sunday Riding Missing eh Missing apa, Morning. Ya kan? Abis beli aqua, abis beli minum-minuman kayak gini, bawa pulang. Setelah dikumpulin, mau dibawa ke bank sampah, monggo. Gak usah khawatir. Mau dibawa ke duitin, silahkan. Disinilah kita kolaborasi. Jadi kita udah res. Bos saya ngasih makan, nawarin bubur. Jadi itulah kita baru rasakan bahwa Rp3.000 ungkus, tapi ada biaya iklan, ada pajak. Ungkus gak pernah nonton sinetron, bawa pulang om, kalau perlu, ketemu di jalan, pungut. Karena ini ada uangnya, ada benefitnya. Bukan lagi ngajarin jadi pemulung, bukan, tapi kita, ih, dia lupa ada biayanya, kita dibuang-buang. Ada satu bapak namanya Pak Aditya, dia bekerja di salah satu bayi UMN, tapi kerjaannya tiap sore, kalau pulang ngeliatin begini yang dia ambilin. Ada di Jakarta Pusat, di Cepaka Putih, di belakang Yarsi. Itu kerjaannya dia seperti itu. Dan itu tiap satu minggu dia kumpulin semuanya dan jual ke duitin. Nah, Tante Mare yang udah gak sabar nih. Jadi, terjadilah transaksi. Duitin koin dan duitin poin. Suara lagi, keberisikan gak? Tante Sri, takutnya bayinya nanti nangis lagi. Jadi gini, ada koin, ada poin. Dapet, Om dapet dua-duanya. Koin, Charlie, poin, papa. Koin dan poin. Dapet dua-duanya. Begitu bertransaksi, Om dan Tante dapet dua-duanya. Koin sama poin. Sebenarnya dapet satu lagi, bejes. Cuman kalau bejes buat kaum milenial bejes itu lencana. Kalau dulu ikut pramuka, berhasil menyelesaikan tugas sesuatu, beli tuh dikuarnas bejes-bejes. Tapi sekarang bejesnya bentuknya digital. Buat ditaruh di IG, di Facebook, di status WhatsApp, segala macem. Itu buat kebanggaan kita. Koin itu diperoleh dari berat imbangan dikalikan harga. Harganya ada di aplikasi. Kalau Tante Mariam mau tanya harganya, harganya di sana. Agi belum cerita tentang harganya. Jadi, koin, Charlie, itu diperoleh dari harga di aplikasi kali timbangan. Gampangnya gitu lah ya. Koin itu seperti itu. Poin diperoleh dari berat imbangan. Jadi, sorry, berat imbangan itu 10 kilo, Mbak Mariam, Mbak Rosani, Mbak Eka dapet 10 poin. Jadi, satu poin, satu poin. Kilogram. Ya, betul Kak Ungkos Andi. Di sinilah kita. Jadi, kita nggak cuman dapet koin doang, dapet poin. Bahkan nanti kita ada bonus-bonus nih. Tunggu aja nih. Jangan sampai lupa bahwa kita akan ada bonus. Bonus poinnya kita akan banyak banget. Nah, fungsi dari koin dan poin sama. Nah, oke. Ya. Kedua-duanya bisa dibelanjakan token listrik pulsa telpon paket data langsung diaplikasi. Jadi, setelah punya koin atau setelah punya poin itu bisa dibelanjakan hal itu. Langsung diaplikasi duitin. Ya, bisa langsung. Jadi, jual sampah keduitin, langsung bisa beli token listrik. Jual sampah keduitin, bisa langsung beli paket data. Kan ibu-ibu, bapak-bapak sekarang lagi demen tiktokan nih. Nah, pasti perlu paket data kan. Nah, beli tuh, paket data di situ. Jadi, itulah kondisinya bahwa koin dan poin. Terus, uangnya dari mana nih, Mas Sagi? Nah, jadi setelah ibu ngumpulin koin, Pak Kusnadi ketawa aja. Eh, Pak Kusnadi, Um Kuswanto. Jadi, setelah ibu ngumpulin koin, 50 ribu duitin koin. Ya, Um Sujiman ya. Sehat, Um Sujiman? Mantap. Setelah 50 ribu duitin koin, ibu pindahkan ke link aja. Jadi, di handphone ibu, sekarang gak perlu lagi ke bank, bikin buku tabungan, cukup download aplikasi link aja di handphone ibu, yang sama dengan aplikasi duitin di satu handphone, jadi duitin di satu handphone, link aja di satu handphone, download link aja, pindahkan 50 ribu ibu duitin koin ibu ke link aja, ibu udah bisa tunaikan. Kenapa 50 ribu? Mbak, siapa tadi? Mbak Luigi? Mbak Lugianti? Kenapa mbak? Kenapa harus 50 ribu duitin koin, baru bisa dicairkan ke ATM? Karena di ATM paling kecil 50 ribu. Ya, gitu ya. Jadi, pindahkan setelah 50 ribu. Ya, tapi, Gi, Mas Haji, saya mau nabung, saya udah punya BNI. Gak apa-apa. Dari duitin koin yang 50 ribu, pindahkan ke link aja, dari link aja pindahkan ke Himbara, Himpunan Bank Negara, BNI, BRI, BTN, Mandiri. Pindahkan dari link aja ke empat bank tersebut, gratis, tidak ada potongan. Kalau pindahkan ke bank lain, ada potongan. Tapi ke Himbara, karena link aja, karena duitin, didukung sama link aja, link aja didukung oleh empat bank Himbara, itu gratis. Begitu Mbak Mariam ya, jadi gratis semuanya. Kita saat ini sedang berbicara dengan pihak dana. Tahu pasti dana kan? Nah, kita akan bekerjasama dengan dana. Jadi dari sampahnya Bapak Ibu, bisa dimasukkan ke walletnya dana. Tapi ini masih dalam tahap pembicaraan. Tapi mereka sudah seteng banget, kita mau bergabung dengan dana. Jadi, 50 ribu duitin koin, pindahkan ke link aja, download aplikasinya di link aja, gampang banget. Nggak perlu buku tabungan dan segala macem. Tarik tunai bisa. Pakai handphone, datang ke ATM, sentuh, ambil, ikuti di ATM, ikuti di handphone, keluar 50 ribu. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Om Sujiman, ada pertanyaan, Om? Berarti di pindahkan ke link aja, itu sesuai ATM kita ya? Iya, sebenarnya sih nggak perlu ATM, bukan nggak perlu ATM. kalau dari handphone kita udah punya link aja, itu nggak perlu ATM sih, langsung kayak itu loh, kayak rekening kontrak. Dimatukan ke link aja ya? Iya, jadi dari duitin koin, dari aplikasi duitin, Om pindahin ke aplikasi link aja, masuk uang. Dari kan di duitin, kan disebutnya duitin koin. Begitu dipindahkan ke link aja, itu sudah bentuk rupiah, Om. 50 ribu rupiah. Jadi link aja itu sebenarnya kayak bank, tapi online. Kayak gitu lah. Tapi ini dibangun sama empat bank negara. Link aja itu disupport empat bank negara. Nah, begitu udah maksudnya aja, itu udah cukup. Angkanya dari koin udah jadi rupiah, Om. Satu duitin koin itu sama dengan satu rupiah. Makanya bilang 50 ribu duitin koin, begitu dipindahkan ke link aja, itu sudah jadi 50 ribu rupiah. Nah, dari link aja, Om mau tunaikan, Om tinggal bawa ATM, datang ke ATM yang ada logonya link, ikuti pindahnya, Om bisa takut. Kalau misalnya Om nggak mau ke ATM, Om mau tapung dulu ke BNI, dari rumah aja, ke BNI udah selesai. Sebegitu mudahnya, Om? Kalau belum dicoba sih, belum kelihatan. Benar. Makanya nggak usah khawatir, semuanya secure, semuanya aman, kami sudah mencoba dengan segala macam apa ya, use case, kejadian-kejadian, dan nggak usah khawatir kalau kejadian apapun. Tinggal hubungi penat senternya kami, aplikasi sudah ada, di menu bantuan sudah ada, atau hubungin lagi. Nggak masalah, nanti kita bantu. Udah bobo cucunya, Tante Sri. Ada lagi, silahkan, pertanyaan. Dari ibu-ibu sekarang, dari Pak Mamat, dari Pak Zailani. Pak Asim, Pak Masim, ada pertanyaan? Lagi, lagi. Oh iya, silahkan, Om Red Mirem. Siapa nih, Om Red Mirem? Oh, sebentar-sebentar. Silahkan, Ibu Sumarti, mikrofonnya dibuka dulu, Ibu Sumarti. Belum kedengeran. Mikrofonnya dibuka dulu, belum kedengeran, Ibu. Nih, 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 nih. Nah, dibuka dulu, Bu. Mikrofonnya. Di unmute. Sudah, sudah. Sudah, 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 sudah. Assalamualaikum, Mas Haji. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, nih. Boleh. Kita bisa manggil tim duitin, kalau kita sudah ngumpulin seberapa banyak? Tiga kilo. Tiga kilo sudah bisa memanggil, berarti. Tidak harus nunggu banyak sekali, Bu. Tidak usah, Bu. Tiga kilo saja, Bu. Emang aplikasi kita isinya orang gila semua, Bu. Jadi, tiga kilo kita disamperin ke rumah, Bu. Oh, gitu. Iya. Iya, deh. Terima kasih, Mas Haji. Yo, yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak percaya, Ibu Sumarti. Tiga kilo kita samperin. Kita samperin sampai ke Jakarta Utara, sampai ke Depok. Itu tiga kilo kita samperin, Bu. Mas Haji gila. Iya, Mas Haji memang gila. Tapi kalau nggak. Ya, Om. Kenapa, De? Ya, kalau mau bertanya, dibuka mikrofonnya, De. Ini anaknya Pak Abdul Basit, nih. Iya, Pak. Iya, Mas. Nanya, nih. Tadi ada koin sama koin, Mas. Ya. Nah, kalau koin itu kan jadi rupiah. Ya. Kalau koin itu nanti bisa jadi apa, Mas? Untuk koinnya itu nanti bisa jadi apa? Kalau koin itu nanti bisa jadi rupiah. Ya. Kalau koin itu jadi abang bisa beli poken listrik, pulsa telepon, paket data buat main PUBG. Nah, hitungannya gimana nih, Mas? Kalau misalnya. Hitungannya. Sama kayak satu koin itu satu rupiah. Betul. Satu koin itu satu rupiah. Maksudnya gitu, guys. Betul. Jadi abang sebelum... Jadi harus ngumpulin 5 ribu. Nggak usah. Kalau mau beli paket data, pulsa telepon, pulsa telepon atau token listrik, nggak usah nunggu 50 ribu. Misalnya token listrik yang berapa? Yang 30 ribu. Ada 30 ribu rupiah koin, ya bisa-bisa aja. Kalau yang koin abang mau cairkan, itu harus 50 ribu. Karena ATM-nya kan paling kecil 50 ribu. Itu aja. Nggak, maksudnya sama. Artinya koin sama koin. Koin sama koin. Koin sama koin itu aja sama. Sama untuk puluhan ribunya itu sama bahasanya. Sama. Memang sama. Karena satu poin, satu rupiah. Satu poin, satu rupiah. Iya, maksudnya sama. Iya, seperti itu. Terima kasih, Mas Agir. Kalau besok mau main PUBG, jual sampah dulu, bisa beli paket data. Jadi jangan nyusah-nyusahin Bapak Ibu ya. Cari sampahnya dulu. Gue mau main PUBG ini. Ajak teman-teman. Nah, di duitin. Ini kemudian ada anak muda, laki-laki pula. Kita ngebuka peluang usaha yang namanya menjadi duitin picker. Teman-teman udah banyak nih. Yang namanya jadi ojol, jadi ojol, jadi ojol. Kita juga membuka peluang usaha namanya picker. Picker ini pemulung online. Kita akan ngajarin, kita akan nemenin teman-teman muda untuk menjadi picker-picker handal dan menjadi pengepul-pengepul. Sampai bahkan kita temenin sampai punya pabrik. Karena Agi, 2019 itu mulai jadi seorang picker pemulung. Di pertengahan tahun, di 2019, Agi sudah meningkat sampai Agi punya pabrik pencacah plastik. Baru di November, Agi shifting dari konvensional menjadi digital. Di Soryang, Bandung. Tanyakan di salah satu desa, kenal sama Mas Agi, sama-sama A. Agi enggak di sana. Itu saya jadi pemulung. Beneran Pak Kus, pemulung nih. Ngorek-ngorekin sampah. Jadi enggak pernah dulu. Ya, teman-teman muda yang memang mau melihat ada peluang usaha, ada duitin picker. Penghasilannya amazing. Bener-bener amazing. Oke, oke. Ya, betul. Bicara lah. Nih, kalau ibu-ibu udah tahu nih, botol putih sama botol biru beda. Tutupnya beda. Labelnya, segala macam. Itu kita sudah mempelajari itu. Makanya, duitin, Tante Mariam, kami semua duitin tidak hadir dalam berperang harga. Ini pertanyaan dari tadi. Jadi duitin tidak berperang harga. Duitin hadir dengan layanan. kami akan datang. Tadi ibu Ibu Sumati tanya, tiga kilo mas lagi? Iya, tiga kilo. Kami datang nih. Kami datang dengan layanan. Kami datang bukan perang harga. Kalau kami datang dengan harga, harga turun pasti ditinggal. Harga mau naik pasti diuber-uber. Itu udah, apa ini istilahnya ya, kalau bahasa ekonominya itu sudah menjadi hukum ekonomi. turun sedikit, ditinggal kita. Naik sedikit, kita dicari. Kita tidak mau bermain di situ. Kita bermain di ranah edukasi. Karena yakin yang hari ini datang, yang hari ini ada 47 orang, udah ngerti itu memilah. Tapi, yang ngerti memilah di Indonesia itu baru 1,2 persen. Kita punya datanya. Baru 1,2 persen. Mantep, Om Kos. Jadi, baru 1,2 persen yang ngerti milah. Yang lain yang nggak ngerti, makanya Agi mengajak ibu bapak yang sudah ngerti duitin, yang sudah ketemu sama duitin picker, yang sudah ngerasa manfaatnya duitin picker, dan sudah merasakan aplikasi duitin, yuk sebarin ke tetangga-tetangga sebelah yang mungkin, satu, belum menjadi nasabahnya bank sampah. Yang kedua, ini ada kemudahan nih, Bu, kalau ibu emang nggak mau ke bank sampah, ini ada aplikasi duitin. Karena tujuannya kita naikin dulu. Kalau pikirnya kita akan naikin, jangan berpikir di bawah. Kita naikin. Ini tetangga kita yang belum mau menjadi nasabah bank sampah, mungkin dengan aplikasi mau nih. Kenapa? Manfaatnya ada. Bayangkan, botol seperti ini yang tadi dipegang sama Ungkus. ini baru 500 tahun hancur. Om cobain ya, taruh di atas pager, dipaku, taruh di atas pager, dihujanin, dipanasin, nggak akan hancur, bentuknya akan seperti ini terus. Dia hancur baru 400 tahun baru cepat, paling cepat. Sayangkan, kalau ini masuk ke sungai, masuk ke selokan, masuk ke sungai, masuk ke laut. Yang tidak ter, misalnya kita nggak peduli dia nih, masuklah ke bantar gebang. Alhamdulillah, masih di darat. Kalau ini masuk ke laut, itu yang namanya ikan paus kan nggak punya gigi. Dia kan asal makam, itu aja kan. Banyak laut yang meninggal di lautan tanah. Karena apa? Karena dia nggak bisa menghancurkan ini. Akhirnya apa? Nyangkut. Dan akhirnya mati. Inilah kenapa kita harus cepat-cepat bergerak. Kenapa? Negara kita itu, ambillah gampangnya, 50 persen atau 60 persen adalah laut, adalah air. Inilah tugas kita. Seperti itu. Selain efek dari sampah yang kita tidak urus, air mengalir, terhambat, jadinya banjir. Kalau banjir mah masalahnya karena air, udah. Cuma terhambatnya karena sampah. Karena kita mempersempit ruang itu. Ruang selokan. Kita persempit dengan sampah kita yang kita tidak peduli. Sekarang udah peduli ya, Bapak Ibu. Jadi kita beli minuman ini, ada biaya sinetronnya, ada biaya iklannya ya, ada biaya pajaknya. Bawa pulang Pak, Bu. Bawa pulang. Terus setelah dikumpulin, mau dibawa ke bank sampah, monggo. Tadi ingat pesannya Om Kusnadi. Bawa ke bank sampah, bawa. Duitin tidak akan berhenti. Mau dibawa ke duitin, bank sampah juga harus punya kerelaan bahwa, oh ternyata mungkin lebih mudah pakai handphone. Tidak apa-apa. Itulah tadi, ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan kami mungkin karena kami punya layanan. Bank sampah punya yang namanya harga. Ayo kita sama-sama menutup kekurangan itu untuk satu kata. Kolaborasi. Itu yang disebutkan oleh Bapak Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Selatan yang saat ini sudah menjadi Sekretaris Daerah pada saat pencanangan tanggal 28 Desember lalu. Seperti itu. Wow. Pak Husnadi mana cucunya? Eh, cucunya apa anaknya tadi? Cucu, cucu. Kok ganteng ya? Tidak kayak kakeknya. Mudanya ganteng kakeknya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan lagi, Aji tunggu. Karena sudah mendekati jam 11. Hari ini ada 47. Masih ada yang masuk lagi. Masya Allah. 48. Tanta Anang sehat ya? Kita tadi salah. Salah tautan. Oke, jika tidak ada lagi, Aji kembalikan ke MC. Oh iya, pasti ada yang nanya nih. Mas Aji nomor teleponnya berapa? Dicatat nih, Bu. Yuk, mohon dicatat. Ya, siap. 0895 08 14 08 70 Kasih nama ya, Mas Aji. Namanya siapa? Aku dari Cipedak. 0895 08 14 08 70 Kayak gitu, mau ngobrol. Om Kos mau ngobrol, kabarin Aji. Tapi habis isa, enaknya kalau ya. Kalau kemarin, Aji dimasukin ke WhatsApp grupnya teman-teman Dasawisma. Jadi mereka pengen punya, apa ya? Pengen bertanya lebih dalam, ya nggak apa-apa. Aji bilang masukin aja. Jadi ngobrolnya lebih enak. Karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang malu atau apa. Saat sosialisasi, nggak apa-apa kok. Aji seneng-seneng aja. Oke, Ibu-Ibu. Ada Ibu Nisa mau bertanya? Cukup, cukup. Dilanjut saja, Mimak. Oke, siap. Cukup, cukup. Mas Aji. Jangan monggo, Om. Om Maha, nanti saya bikin zoom meeting sendiri, satu RT, itu bisa diundang. Kasih tahu Aji, nanti zoomnya Aji yang bikin. Putus suaranya. Iya, kasih tahu Aji, zoom-nya, biar Aji yang bikin. Karena Aji punya lisensinya. Oh, siap, siap, siap. Enggak usah repotin, Om Kus. Aku yang, eh, Aji yang bikin. Kasih tahu aja kapan. Tapi malam ya, Om. Ya. Cuman nggak enaknya kalau zoom meeting itu, nggak bisa sambil bareng-bareng ngopi gitu, Om. Ngopinya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan lah pandeminya kabur. Insya Allah. Yang sehat ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang sehat, yang sehat. Yang belum, yang, mohon maaf buat ibu bapak yang memang sudah harus mendapatkan vaksin, ayo buru-buru, ambil vaksinnya. Ambil vaksinnya, karena bapak dan ibu lagi sudah memperoleh itu. Siap. Belongan siap. Baru perak. Nggak ada di jalan. Nggak ngantuk. Nggak kenapa-napa lah. Ayo, vaksin, vaksin, vaksin. Kenapa? Kenapa? Takut di cempat. Ijin, Mas Agi. Mas Agi izin. Mas Agi izin. Kedengaran suara saya. Dengar, 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 dengar. Tadi mohon maaf ya, masih gangguan. Ada samutan dari saya. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Bertanya izin kepada MC. Namanya MC tadi siapa ya? Sama berapa orang pesertanya? Orangnya 48, Tante. 48. MC-nya siapa, sayang? MC-nya nama saya. Ibu Titin. Ibu Titin. Ibu Titin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon izin tadi gangguan. Banyak yang telepon. Sampai-sampai bingung. Saya tidak sambutan ya. Pokoknya sukses dah untuk Cipendak. Ijin juga saya menggantikan Bu Rita. Seharusnya ini Bu Rita ya pada pagi ini. Gantian. Seharusnya saya di Tanjung Barat. Ijin. Jadi gitu aja. Terima kasih. Sambutannya sudah sama Pak Kus Nadi, Bu Anang. Iya. Sudah cukup sama Pak Kus. Tadi gangguan Pak Kus. Banyak yang telepon sampai bingung saya. Siap, siap Bu Anang. Siap. Terima kasih Pak Kus. Sami-sami Bu Anang. Jadi gini Bapak Ibu Sekaria. Itu tadi Tanda Anang dari TPPKK Pusat. Jadi kita tuh berpiling kayak, kayak sirus-piling. Sudah 60, sudah 50. Jadi, ayo Bapak dan Ibu, Agi, mengajak dan meminta. Meminta dengan sangat deh. Yang Bapak Ibu, yang memang sudah masuk di 60, mohon segera ikut vaksin. Divaksinlah. Kenapa? Kenapa Om Kus gue meminta nih, Om? Karena orang tua itu yang ngegerbangin kita. Doanya orang tua tuh ngegerbangin kita, Om, yang muda-muda. Doa Bapak, doa Ibu, itu ngegerbangin Agi, tiap pagi. Kalau salah satunya udah nggak ada, Om. Bolong gue. Ditembakin terus tuh, entah ada gimana. Makanya gue minta banget, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayo divaksin, ayo sehat. Kenapa? Karena ada tantangnya, orang tua yang minta nih. Kalau nggak dijagain sama Om Kus, anak muda tuh nggak ada apa-apanya, Om. Makanya tadi lihat Tante Sri Subot, aduh, ya Allah. Si Dijendong pula, itu udah indah banget. Oke, MC, silakan dilanjut. Baik. Baik, para peserta zoom meeting aplikasi Duitin. Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dalam hal ini. Mudah-mudahan kita dapat... Mikrofonnya di-unmute, mohon maaf. Duitin, nggak ada suaranya. Ya, oke. Kita bisa mensosialisasikan ilmu ini kepada warga Kelurahan Cipadang umumnya dan untuk diri kita sendiri. Baik, para peserta zoom meeting pada hari ini karena waktu sudah siang. Sudah kita berhubungan yang kita dapatkan. Mari kita tutup perhubungan kita ini dengan membacakan. Kita nggak foto bersama, Bu Ros. Alhamdulillah, irrabil alamin. Nggak foto bersama, Bu Ros. Angga, foto bersama peserta, Pak Angga. Kita tutup dulu, ya. Saya akhiri oleh topik wahidah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga, foto peserta dulu bersama, Mas Angga. Monitor. Monitor, Mas Angga. Bapak, mohon kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Bapak, mohon kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Slate kedua. Oke, baik, Ibu. Terima kasih, Bapak. Selesai, ambil sumputnya. Sudah, ya. Terima kasih, Ijin Lev, ya. Ayo, semua. Assalamualaikum. Ado. 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 Ado.